Halo guys, kita ketemu lagi, kali ini saya mau bahas tentang headset gold yang hilang dongle-nya jadi kalian kehilangan dongle-nya tidak bisa konik ke PS4 kalian bisa pakai alternatif seperti ini PS4 Bluetooth Adapter Dongle tapi, ini kita tes langsung di sini ada beberapa yang memang mungkin pernah mencoba ataupun belum sama sekali memang tidak bisa terkonek saya kasih tahu caranya biar bisa konek lagi dan ini bisa berfungsi kembali Bluetooth-nya seperti apa? kita lanjutkan video berikut ini oke, kita buka, kita coba langsung setting seperti apa sih cara settingnya oke, pertama kalian coba langsung aja dibuka dan dikoneksikan jangan kalian skip video ini karena ada beberapa tahapan yang mungkin kalian tidak tahu yang biasanya tidak konek ini pernah kita bahas di video kita sebelumnya seperti apa detailnya ya manual booknya cukup ditempelkan saja jadi kalian tinggal tempel ke mesin PS4 untuk di depannya koneksikan dengan Bluetooth tanpa iringkan ini colokan ke stick mari kita coba Bluetooth sudah tertanjang warna biru kedip-kedip ya kita pairingkan tahan tombolnya sekitar 3 detik nanti sudah kedip-kedip bisa dilihat itu kedip-kedip oke selanjutnya colokan ke sini oke, sudah kita lihat settingan PS4 masuk ke setting masuk ke device di sini kalian sudah lihat Bluetooth tidak akan ke detect tapi harus di audio nah, untuk posisi input device mic-nya yang ada di aduh maaf, yang ada di stick itu headset connect output device-nya ini harus dirubah headphone nah, setelah dirubah gini, jangan lupa chat audionya itu all nah, tidak ada suara dan maka nanti headphone-nya sini nah, untuk pairing di sini kalau kalian langsung pairing di sini dengan mengaktifkan kedip seperti ini itu tidak akan pairing lanjutnya kita tes dengan headset yang tidak ada dongle-nya nah, di sini kita perlu alat tambahan yang 4 connect yang saya maksud seperti ini untuk kita konekkan ke sana kalau langsung dari sini itu harus dongle bawaannya dan itu kan tidak akan pernah bisa di pairing dengan apa nah, begini cara trik-nya biar aktif cukup menyalakan tombol 4 connect-nya dia sedang pairing sama yang tadi di mesin ya, sudah terkonek oke, sudah terkonek kita pindahkan ininya ke all audio ini USB sudah masuk sudah masuk suaranya ke sini ini sudah firing yang lain di situ juga sudah firing sudah tidak kedip-kedip ini sudah tidak kedip-kedip jadi headphone kalian nanti di sini seperti ini seperti ini lututnya donggalnya hilang kalian bisa akalipakai ini walaupun memang agak nyaman tapi oke-oke aja sih kalau dipakai seperti itu triknya walaupun kalian mau mengakali pakai kabel jack bisa ini pakai kabel jack sebentar ya saya coba kabel jack kalau kalian mau pakai kabel jack bisa dicolokkan di sini tapi nanti tidak perlu dicolokkan ke stick tapi bisa ininya dikonek kalau misalnya mau langsung ke headphone seperti ini jadi kalian cukup pakai headphone-nya saja karena bluetooth-nya sudah terkonek kalau misalnya mau diakali kalian bisa ini cabut diganti masuk sini cabut seperti itu jadi ininya konek ke bluetooth ini bisa kalian bawa-bawa atau kalian saku kalian rapihkan bisa buat di handphone bisa buat di PS4 seperti ini tanpa harus jack ke PS4 lagi nah jadi headphone ini yang kehilangan dongle ini masih bisa dipergunakan buat koneksi bluetooth di sini dengan mempergunakan yang pertama alat ini PS4 bluetooth adapter dan yang kedua yang ini for connect bluetooth audio receiver untuk ini bila kalian merasa pengen bluetooth kembali menggunakan gold ya bisa pakai cara ini sih triknya oke guys jika kalian suka dengan video ini dan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di video selanjutnya gue akan bahas tentang headphone yang serupa dengan aslinya gold yang harga 200 ribuan ini bisa konek ke sini yang pernah gunakan ini dan gue akan setting 7.1 nya ini di mesin PS4 7.1 nya akan on di mesin PS4 seperti apa di video selanjutnya oke terima kasih sudah penonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati